Pertama, Pakat NRP, Irjenko NRP, 73020260, Jabatan, Parti, Kesatuan, Yanapore, 1, menolak permohonan banding, permohonan banding. Ferdisambo tetap dipecat dari Polri dalam sidang banding kode etik yang dikelar hari ini, Senin 19 September 2022. Polri tetap mempecat Ferdisambo terkait kasus tewasnya Brigadir Nofrian Shah Joshua Kuta Barat atau Brigadir J. Dimana sebelumnya, dalam sidang kode etik, Ferdisambo mengajukan banding atas kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan hasil sidang banding yang dipimpin oleh Irwas Sumpori, Komjenpol Agung Budi Marioto bersifat final dan mengikat. Dengan putusan sidang banding yang menolak banding dari Ferdisambo, putusan pemberhentian tidak dengan hormat, tetap berlaku dan tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih telah menonton!